Lelaki dihabisi pasuteri akibat cinta segitiga. Warga di kecamatan Cikampek, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat lelaki di saluran irigasi. Diduga, jasad ini adalah korban pembunuhan. Saat ditemukan, kondisi mayat penuh luka di bagian wajah dan ada bekas jeratan pada leher. Setelah diidentifikasi, diketahui korban berinisial SH 40 tahun warga Tangerang Selatan. Dan benar saja, Satres Krim Polres Karawang berhasil menangkap pelakunya. Mereka adalah S alias Masno dan DSU. Kedua pelaku sejatinya masih resmi sebagai suami istri. Namun, keduanya sudah pisah rumah. Lalu apa yang membuat kedua pelaku membunuh SH? Rupa-rupanya, SH adalah kekasih DSU. DSU sakit hati karena SH ternyata memiliki wanita idaman lain. DSU lalu melapor ke Masno. Pucuk dicinta ulam tiba. Masno sebenarnya juga sakit hati terhadap SH karena korban dianggap menghalangi niatnya untuk rujuk. Kesempatan ini digunakan kedua pelaku untuk menghabisi korban. DSU memancing korban untuk datang ke rumahnya. Setibanya di rumah pelaku, korban langsung dihabisi oleh Masno. Pelaku menghantam kepala dan wajah korban menggunakan batu. Pelaku juga menjerat leher korban dengan tali tambang. DSU dan Masno kemudian membuang jenazah korban ke sebuah irikasi. Jadi karena sebuah populasi sakit hati ini diantara keduanya, akhirnya kedua tersangka ini melakukan perencanaan untuk menghabisi nyawa dari korban. DSU dan Masno terancam gagal rujuk lantaran harus mendekam lama di penjara. Ingatlah Kinovers, aksi kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan dari korbannya. Selalu waspada dan jaga setiap anggota keluarga. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!